Selamat pagi, siang, petang, dan malam bagi kita semua Pada pagi hari dan siang, sejak hari Jumat Kita merayakan dan merenungkan keheningan makam Dan pada malam hari ini, kita kembali merayakan antisipasi Wakitan Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan malam pasca Tahun ini malam pasca dan hari pasca kita rayakan dalam keheningan malam Namun, demikian kita diajak untuk tetap bersuka cita dalam kebangitan Tuhan Yesus Kristus Dia hidup untuk selama-lamanya dan dia telah mengalahkan maut untuk selama-lamanya Dan memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya Dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan Yaitu dari Injil Matius 28 ayat 1-10 Bacaan Injil untuk bisa melepaskan ini Mengisahkan tentang kebangkitan Yesus Yesus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita Tapi dia juga atas karunia Allah Merasakan kematian bagi setiap orang Itu adalah kematian nyata yang mengakhiri keberadaan manusia di bumi Yesus mati pada sore hari Dan sabat dimulai pukul 6 sore Karena hukum Yahudi tidak mengizinkan pekerjaan pada hari sabat Maka jenazah Yesus harus dikumpulkan dengan cepat Seseorang yang cukup berani Harus mendapatkan izin dari otoritas rumahmu Untuk mengambil mayat itu dan menguburkannya Mayat penjahat yang dieksekusi Biasanya dibiarkan tanpa dikubur Sebagai bangkai adat-adat nabi Untuk burung nasar dan anjing Yesus terhindar dari penghinaan ini Melalui intervensi Rahmat Yusuf dari Arimathea Nabi saya mengebuatkan Bahwa Mesias akan dimakamkan di makam orang kaya Tapi tidak ada makam yang bisa menampungnya rahmat Siapa penelagung dan menurut rahasia Yesus ini Saudara-saudari yang terkasih Lukas memberitahu kita Bahwa Yusuf adalah anggota San Edrin Hewan tertinggi Yahudi Yang mengutuk Yesus Kita diberitahu bahwa dia tidak setuju dengan polis mereka Dia entah tidak hadir dalam pertemuan mereka Atau diam ketika mereka menghadiri Yesus Orang dan ibadinya macam apa yang seperti itu Disini Lukas memberitahu kita Bahwa dia baik dan benar dan mencari kerajaan Allah Meskipun dia tahu kita Meskipun dia tidak membedakan Yesus dalam pengadilannya Namun dia tetap berusaha untuk menghormatinya dalam kematiannya Dengan memberinya penguburan yang layak Ini adalah untuk memenuhi apa yang Nabi Yesaya telah membuatkan Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil Dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh Ia tertutus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemerintahkan Ia tenaktulah Orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang pasir Dan dalam matinya Ia ada diantara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak membuat kekerasan Dan itu tidak ada dalam menutupi Kuasa Allah Menjaga tubuh Yesus dari kerusakan Sehingga ia dapat bangkit sebagai pemenang pada hari ketiga Dalam kitab wahyu Orang Yesus berkata Jangan takut Akulah Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku Memegang segala Kunci maut Dan kerajaan maut Tidak ada Makam di dunia Yang bisa menampung Tuhan Yesus Untuk waktu yang lama Kematiannya di kayu salib Membeli penegusan kita Dan kemenangannya atas makam Pada pagi pasca Mengalahkan kematian Saudara-saudari yang terkasih Apa yang melindungi Tuhan Yesus Dari kajuan Dia dijangkai dari pengusukan Dan dia bangkit dari kematian Oleh kuasa ilang Dalam kitab masmur dikatakan Sebab itu hatiku bersuka kita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tenterang Sebab engkau tidak menyerahkan Aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan Orang kudusmu melihat kebunasan Histeri tentang Kristus Dibaringkan di dalam makam pada hari sabat Mengungkapkan Sahabat yang besar Dari alat Yang beristirahat Setelah penggenapan Keselamatan kita Yang membawa Kedamaian Bagi seluruh dunia Saudara-saudari yang terkasih Apakah Harapan Anda Hanya dalam hidup ini Atau apakah Itu dirasarkan Pada kebangkitan Kristus Dan janjinya Bahwa mereka yang percaya padanya Akan hidup selamanya Marilah kita betul Tuhan Yesus Engkau mati Agar kami dapat hidup selamanya Dalam kerajaan Kedamaian Dan kebenaran Kuatkanlah imankan Agar kami dapat Mengetahui kuasa kebangkitanmu Dan hidup Dengan harapan Dapat melihat Engkau Berhadapan muka Selamanya Demi Kristus Tuhan Amin Selamat Paskah Buat kita semua Damai Paskah Senantiasa Menyatai kita Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih.